Hai hmm oke jadi seperti biasa hari Jumat mereka pihaknya dari Shiki Morrison itu merilis dua buah eh screen shoot and preview untuk episode ke-8 dari animenya Shiki Morrison yang bakalan kembali hadir nanti di hari Minggu dini hari itu tanggal 5 Juni 2022 dan kalian bisa nonton DB station dan ya jadi eh karena besok itu hari Sabtu sore baru mereka merilis semua atau delapan buah screenshot-an jadi mereka pun merilis lebih dulu yaitu dua buah screenshot-an di sini ada Kamiya dan juga Shiki Mori sama si Izumi yang mana ini episode ke-8 bakalan mengadaptasikan chapter ke-42 43 dan 44 nya yang mana nanti kita bakalan lihat puncak dari masalahnya sih Shiki Mori sama si Kamiya yang kemana nanti Kamiya bakalan ngundang Shiki Mori buat naik ke atap gitu kan ke atap sekolahnya dan situ dia si Kamiya pengen tukaran nomor gitu kan sesuai dengan keinginannya dari Shiki Mori tapi di sini Shiki Mori nolak gitu kan karena sebelumnya itu kan udah dibilang sama si Izumi bahwa dia tuh nggak mau Shiki Mori tukaran nomor sama kami hanya untuk bisa bersama dirinya gitu kan dan ya ini bakal menarik banget karena kita bakalan tahu di sini ternyata kami yang menyimpan rasa juga sama si Izumi gitu kan heran banget itu kayaknya looknya habis gitu kan dan ya jadi eh selain dari screenshot-an di atas atap sekolah ini nanti juga kita bakal melihat ini keadaan dari Shiki Mori yang terus-terusan kebayang perkataannya dari si Kamiya yang mana dia takut banget kalau si Izumi suatu saat itu ninggalin dia dan dia tinggal sendiri aja karena memang Shiki Mori itu memiliki masa lalu yang cukup-cukup eh tidak menyenangkan lah karena dia itu tomboy juga keras dan dia juga dianggap itu enggak enggak cute gitu enggak kawai gitu kan oleh teman-temannya dan ketika dia masuk SMA dia ngerubah image-nya itu jadi kayak cewek yang cute gitu kan dan ingin selalu berada di sisinya dari Izumi gitu dan ini bakal menarik banget karena kita bakal melihat nanti konfliknya dari kami sama Shiki Mori mengenai dari si Izumi di chapter 42 43 nya dan di chapter 44 nya kita bakal lihat nanti Izumi bakalan ngeberikan sebuah kalung kepada si Shiki Mori sebagai hadiah karena ini adalah kayak eh anniversary-nya lah gitu satu tahunnya Izumi sama Shiki Mori karena mereka itu kan jadinya itu di festival satu tahun yang lalu di tahun pertama gitu jadi ini bakal menarik banget dan untuk opul screenshotan reviewnya bakal hadir besok sore itu biasanya di hari Sabtu sore itu udah udah banyak banget gitu kan screenshotannya ada delapan kalau nanti kita bakal bahas lagi juga dan ya kayaknya itu ajalah dulu mengenai pembahasan dari kedua screenshotan dari anime Shiki Mori-san untuk episode ke-8 nya yang mana ini bakal kembali hadir nanti di tanggal 5 Juni 2022 kalian nontonnya dimana di Beastation karena Beastation tempat nonton anime paling mantep gitu promosi lagi aku dan ya kayaknya itu ajalah dulu mengenai pembahasan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan lainnya jadi kita tungguin kami ya timku hahaha